Rencana serangan Israel ke kota Rafah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Perserikatan bangsa-bangsa atau PBB, termasuk salah satu yang mengecam rencana tersebut. Pada selasa 30 April 2024, Kepala Koordinator Kemanusiaan PBB Martin Griffiths menyebut, operasi darat Israel ke Rafah akan menjadi sebuah tragedi. Ia mengatakan tidak ada rencana kemanusiaan apapun yang dapat mencegah tragedi terjadi. Martin Griffiths menegaskan serangan ke Rafah dengan Dali menewaskan Hamas hanya akan membawa petaka bagi warga sipil. Pihaknya juga saat ini sedang berupaya sekuat tenaga untuk mencegah kelaparan dan kematian di Gaza. Komentar Griffiths tak berselang lama, usai media Israel menyebut bahwa militer mereka akan menyerang kota Rafah di Gaza Selatan dalam waktu 72 jam apabila kesepakatan genjatan senjata tidak tercapai. Hal ini dipeperkan oleh Kepala Staff Militer Israel Hersi Halevi. Tahap pertama, militer Israel akan memindahkan warga Palestina yang mengungsi di Rafah menuju wilayah di jalur Gaza Tengah. Menurut sumber militer, tank-tank tentara Israel beserta pasukannya telah bersiap di perbatasan Gaza menunggu perintah untuk menyerang. Sumber tersebut menambahkan dalam 48 hingga 72 jam ke depan adalah waktu yang sangat penting untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas atau memulai serangan ke Rafah. Pasalnya pada selasa 30 April 2024, Israel telah dijadwalkan menuju Mesir untuk berunding dengan Hamas terkait tawaran genjatan senjata. Tidak hanya Israel, sehari sebelumnya Hamas juga telah mendatangi Mesir untuk berunding rencana genjatan senjata itu. Jika perundingan ini gagal, maka Israel akan menyerang Rafah yang menjadi tempat perlindungan terakhir warga Palestina. Terima kasih telah menonton!